Kita go live di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat, street foundation semuanya? Selamat pagi, hari Sabtu pagi, semangat pagi ini ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Yuni Prihayati tentang landscape gardening. Oke, stay tuned. Baik, sebentar. Saya akan memperkenalkan dulu Mbak Yuni ini. Mbak Yuni ini adalah kakak saya, kakak kelas saya di IPB tepatnya. Jadi Mbak Yuni ini adalah arsitek landscape yang bekerja sebagai dosen di Universitas Pancasila dan juga peneliti di Pusat Studi Institut Pertanian Bogor. Jadi dari almamater ke almamater nih, kuliahnya di IPB kemudian berbakti juga pada IPB. Nah, sekarang Mbak Yuni ini akan sharing bersama kita tentang bagaimana landscape gardening itu. Mbak Yuni. Halo semuanya, Mbak Roro, Mbak Kusumaruk nih sebenarnya ya. Ya. Oke, ini pagi-pagi nih semangat nih kita ngelihat wallpaper yang berbunga-bunga. Cocok banget sama arsitek landscape yang akan membicarakan tentang taman di dalam rumah. Bukan di dalam rumah maksudnya, di halaman rumah gitu. Ya. Ayo silakan Mbak Yuni, saya persilahkan untuk sharing pengalaman dan ilmunya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita, dan saya ingin mengucapkan syukur ya, karena pada pagi hari ini, Alhamdulillah, semua bisa hadir. Berarti kita semua sehat, Alhamdulillah. Dan ke depannya kita juga tetap sehat. Oke, baik. Kita akan langsung mulai. Saya akan share screen. Sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Baik. Ya. Saya bersyukur sekali karena pada pagi ini bisa dapat kesempatan, walaupun cuma satu jam ya Mbak Roro. Jadi kadang-kadang kita kalau punya idealisme atau punya sesuatu gagasan yang kita share itu kadang-kadang terlalu bersemangat. Jadi nanti mohon maaf kalau saya terlalu lama atau terlalu membosankan, tolong di-cut. Bu, bu. Mbak-Mbak tolong tuh ganti ini materinya dipercepat dan sebagainya gitu ya, biar nggak bosen. Oke, baik. Saya akan mempersingkat saja bahwa materi kita itu akan kita bagi dalam empat sesi. Namun sebetulnya kalau bicara tentang taman itu nggak bisa singkat ya Mbak Roro. Biasanya kita perlu beberapa sesi gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita sekilas perkenalan dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada acara lagi ya Mbak Roro. Itu kelanjutan. Jadi ini yang saya ingin perkenalan dulu tentang nyasip tentang garden atau landscape. Kemudian apa elemen taman yang kita butuhkan. Kemudian yang paling penting prinsip-prinsip dalam mendesain. Karena pasti kalau kita menata itu pasti ada prinsipnya. Lalu ada sedikit mungkin tips gitu ya. 4 steps for gardener untuk pemula. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin kenalan, nama saya Yuni Prihayati. Saya seorang arsitek lanskap, alumni dari IPB. Saya juga bekerja sebagai rosa aspek di Universitas Pancasila dan juga peneliti di bidang perencanaan dan pengembangan wilayah di IPB. Nah, ini yang sering saya sering dicurhati teman-teman. Mbak, ya ampun saya itu ingin punya taman gitu ya. Tapi kok kayaknya pasti mahal. Nah, itu satu. Udah langsung mengkeret gitu ya semangatnya. Begitu dia berpikir harus berapa juta yang harus saya keluarkan. Berapa ratus ribu yang harus saya keluarkan. Kemudian mahal ya, Mbak ya. Mahal mungkin. Nah, itu tergantung ya. Lalu ada lagi yang bertanya, ingin punya taman, tapi lokasinya di mana rumah saya itu cuma ketemu sana, ketemu kedua lagi gitu ya. Ketemunya. Jadi, hanya sekitar mungkin hanya saya punya 2 meter persegi atau 3 atau 5 gitu ya. Itu apa bisa? Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, banyak tanaman kayak gitu apa gak takut ada hewannya? Ya gitu ya. Kemudian ada lagi yang bilang, terus nyaranya gimana? Jangan-jangan mahal lagi nih. Aduh, kalau utusan taman jangan-jangan uang melulu. Nah, yuk kita bahas ya. Jadi, pada intinya, sebetulnya taman itu kan adalah home sweet home juga. Karena dia attach, karena dia menempel dengan rumah kita, bagian dari rumah kita, maka kita harus memandangnya juga sebagai home sweet home. Harus memandangnya sebagai rumahku itu surgaku. Mau sekecil apa, mau sebesar apa, aku harus merasa bahagia dengannya gitu. Nah, sebisa mungkin, taman bisa jadi sumber inspirasi. Nah, itu apalagi? Kalau itu udah melekat erat berarti ya, antara taman dan si pemilik. Nah, ini apa namanya, saya terus terang dalam PPT atau presentasi saya, beberapa gambar saya banyak mengambil di internet. Dan saya mohon izin juga dengan menyertakan sumber. Cuma karena, boleh dibilang ya, saya memohon maaf karena kadang-kadang buru-buru ya, ada beberapa yang tidak terselip sumbernya. Tapi, untuk menghindari itu, saya akhirnya pakai taman saya sendiri gitu ya. Ya, kecil-kecil, tapi biar kelihatan lah gitu ya. Kalau yang ngomong punya taman gitu ya. Nah, kira-kira... Iya, itu gambar taman sendiri ya, Mbak ya? Nah, ini contoh taman sendiri. Iya, betul. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, ke bagaimana bikin taman kayak gini gitu ya, kita juga mesti kenalan dulu ya. Katanya kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Jadi, ada bagusnya emang kita kenalan dulu. Taman itu apa sih? Gitu ya. Nah, kadang kalau sekarang tadi saya memperkenalkan aset lanskap, kok bukan asetek taman gitu ya, atau kok dibedakan gitu ya. Nah, sebetulnya secara definisi memang agak sedikit berbeda gitu ya, antara taman dan lanskap. Nah, kalau sejak zaman sebelum abad ke-18, abad ke-19, memang lebih menggunakan definisi taman. Karena memang taman lebih kepada area milik pribadi dan juga tertutup. Jadi, lebih ke private area. Sedangkan lanskap lebih kepada bentang bumi ya, sepanjang mata memandang. Bisa juga milik pribadi kalau dia kayak raya, kayak orang jaman-jaman Renai Song gitu ya. Atau bisa jadi milik publik. Nah, kalau lanskap lebih luas. Sehingga kalau sekarang saya ingin lebih mengerucut, kalau kita lebih akan bicara tentang garden design ketimbang landscape design. Kenapa? Karena itu tadi, garden design lingkupannya lebih kecil, lebih private ya, lebih kepada diri kita juga. Sedangkan lanskap itu lebih sifatnya juga bisa untuk diri sendiri, tapi juga bisa umum. Bahkan kalau untuk landscape design atau planning, bahkan dia punya untuk sustainability, bisa juga untuk ekologi gitu ya. Jadi, misalnya ingin mempertahankan, seperti yang dilakukan Mbak Roro ya, sekarang mempertahankan bagaimana air di bumi ini tetap eksis ya Mbak Roro, because we need it so much gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya satwa agar tetap ada di kota, nah itu urusan orang landscape. karena dia agak lebih kompleks ya, ada ilmu-ilmu ekologi, ada ekosistem dan sebagainya. Oke, ini juga salah satu contoh nanti kita bahas. Nah, akhirnya, kita juga berkenalan juga, kalau saya mau bikin taman, mau kayak gaya apa nih? kan beberapa orang punya informasi yang ada di kepala dia, entah karena membaca buku, entah karena nonton film, entah karena ikut acara-acara di TV tentang taman, mereka punya informasi yang banyak, sehingga kadang-kadang sulit memutuskan gitu ya, garden style kayak apa yang saya mau. Nah, sebetulnya, pada intinya, ujung-ujungnya larinya ke diri kita sendiri. Ya, tapi sebelum sampai kepada keputusan maunya kita apa, saya ingin ajak kenalan dulu keliling dunia, boleh? Kalau boleh, ayo kita siap. Boleh, boleh. Gratis kan keliling dunianya? Gratis ini, gratis. Gratis banget. Saya akan awali dari Nenek Moyang. Jadi, taman sejak zaman prasejarah udah ada belum sih? Udah. Jadi, kita jangan kegeeran bahwa hanya kita yang peduli tentang taman, enggak. Orang zaman kuno yang kata kita belum kenal tentang peradaban, mereka juga sudah mengenal tentang taman. Jadi, tapi memang taman itu berkembang sesuai dengan kondisi ideologi masyarakat, budaya masyarakat, kemudian perkembangan-perkembangan politik bahkan, sosial ekonomi, itu sangat mempengaruhi. Jadi, taman itu punya gaya yang berbeda dari abad ke abad, Mbak Roro. Bayang ya bahwa taman yang kita temui sekarang itu udah menjadi kompilasi berbagai gaya dari ribuan tahun yang lalu. Jadi, ketika kita tahu sejarah ini, mudah-mudahan kita jadi lebih banyak punya ide dan juga inspirasi. Jadi, seperti mencirikan budaya gitu ya Mbak ya? Betul. Sama seperti aspektur. Jadi, landscape juga attach juga dengan budaya dan sebagainya. Nah, orang zaman kuno itu mereka lebih, tamannya itu lebih mencerminkan bagaimana mereka ingin memuja. Memuja dewa, memuja suatu yang sakral, yang suci, sehingga bentuk-bentuknya itu kadang ada berupa gundukan, berupa matu menhir, atau berupa cekungan, atau berupa, apa namanya, semacam geolitis gitu ya, yaitu semacam ada bentang bumi yang digaris-garis dan sebagainya. Itu cara mereka untuk mengekspresikan diri. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, sejak tahun 2500 ya, zaman bangsa Mesopotamia, memang masa-masa kejayaan, kebedaian dan peradaban manusia itu bahkan dibangun sejak zaman itu ya, Mesopotamia. Mereka itu sangat-sangat, boleh dibilang sudah, kita nggak percaya ya, Allah itu sebelum masehi loh gitu ya, orang sudah bisa bangun kota, mereka sudah punya sistem irigasi, mereka sudah punya macam membuat kanal dan sebagainya. Jadi, sudah berpikir bagaimana sih menciptakan kenyamanan, menciptakan taman untuk kesenangan. Bahkan mereka punya hunting parks juga. Tapi, ada dua yang punya taman yang biasanya, kalau nggak raja, terus bangsawan, orang kaya. Karena, ya mungkin orang-orang seperti yang bisa berpikir masalah versier ya, Dan, tidak sembarang orang lah bisa bikin taman. Nah, ini beberapa contoh dari abad-abad sebelum masehi. Dan, udah kelihatan, taman-taman yang dibangun itu udah lumayan keren lah. Sampai, abad ke-2, masehi juga bahkan sudah bikin vila gitu ya, di Roma gitu ya, mereka memang terkenal. Mereka suka membangun vila dan membangun taman. Lalu, kita lompat, bukan lompat ya, langsung aja ya, kita dari masa ancient, masa zaman kuno, di mana orang berpikir bahwa taman itu lebih kepada sesuatu yang sakral. Mereka bahkan menggunakan, banyak menggunakan desain yang kotak-kotak ya, sebagaimana bentuk-bentuk peribadatan mereka, seperti zigaret, kemudian piramid, dan sebagainya, itu bentuknya banyak yang geometris. Nah, kemudian kita masuk nih ke zaman pertengahan. Nah, itu mulailah, kalau dikatakan pada masa itu, masa renaikang awal ya, orang berpikir bahwa manusia itu sudah mulai ada ideologi-ideologi tentang humanis manusiaan. Itu kebawa ke dalam jenis taman. Dan tidak cuma yang ada di Eropa Barat, karena terkenalnya memang di daerah Perancis, Itali, Roma gitu ya, itu yang paling terkenal. Tapi juga, nyata di Asia, Cina, Jepang, dan juga Spanyol. Kalau kita lihat, Spanyol pada saat itu, pengaruh Islamnya juga sangat kuat gitu ya. Jadi mereka, bentuk-bentuk tamannya, segi empat ya, kemudian, mereka banyak menyerap dari, dari budaya Islam pada saat itu, juga sedang berkembang pada zaman pertengahan ini ya. Kita lihat di Spanyol ya, jadi bagaimana kita, kalau dalam kitab, kitab suci, Al-Quran, atau juga di kitab suci, Inji, dan sebagainya, banyak menceritakan bahwa surga itu, ada airnya, ada sungai yang mengalir ya, ada madu, ada susu, dan sebagainya ya, itu menggambarkan seperti itulah keindahan. Jadi, orang berpikir bahwa taman itu, merepresentasikan surga. Jadi ada air ya, ada bunga-bunga, ada keindahan seperti di surga. Nah, ini yang terjadi di Jepang, masih pada masa pertengahan ya. Ini, sebetulnya taman ini bukan taman zaman dulu, ini taman yang ada di Botanical Garden di California. Tapi mereka, kalau kita lihat, di gambar yang sebelah kiri ini, saya dapatkan dari buku, bukunya berjudul, Illustrational Tentang Historical Garden. Jadi dia membuat buku dengan cara dia lupa semua taman dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Nah, ini termasuk masa-masa kejayaannya taman pada abad ke-8 sampai abad ke-2 Masehi tahun 794. Ini adalah taman Shin dan Zhukuri di zaman Heian. Jamannya di kerajaannya Jepang di abad ke-8 sampai abad ke-12. Mereka bikin tamannya seperti ini. Kemudian direplika oleh Botanical Garden California menjadi seperti ini. Hampir mirip ya. Jadi ada propertinya, estate-nya, kemudian ada lapangan lawn yang luas, lalu ada jembatan. Jadi kalau kita kadang kan sering itu tukang taman bikin rumah rumput, terus ada jembatannya. Ya, itu sebetulnya sudah mengadop Japanese style. Lalu Cina juga seperti itu. Chinese Garden itu memang sangat terkenal, dan mereka lebih alami. Ini perbedaannya. Kalau Jepang, Cina, atau Asia, itu jenis tamannya itu lebih kealami. Natural, terinspirasi dari alam. Tapi kalau Western Europe dan sebagainya, mereka lebih geometris. Sebagai mana katanya, kalau dari sejarah, karena banyak temuan-temuan yang bersifat matematikar dan sebagainya, itu banyak ditemukan dan mempengaruhi juga kekakuan dalam desain. Jadi garis, kotak, segitiga, dan sebagainya. Lalu setelah zaman pertengahan, kita sudah mulai masuk ke abad selanjutnya. Kalau di sini kita lihat, jadi kalau tadi Jepang punya gaya yang natural, kemudian ada mereka mengakresiasi alam, ada jembatan, dan sebagainya. Nah, sekarang Jepang di abad ini beda lagi. Nah, ini yang terkenal nih, namanya Ryo Anji. Itu Zen Garden. Nah, di sini tamannya itu untuk meditasi. Jadi taman itu punya banyak makna dan juga fungsi, tergantung pada bagaimana kita mensikapinya. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat cuma asir, cuma batu. Ini kalau yang Ryo Anji, ini memang punya spiritualnya sangat tinggi. Jadi konon, jumlah batunya ada 15. Jadi kalau kalian sempat ke sana, kita hitung ya. Tapi ternyata nggak pernah ada orang yang menemukan 15 itu. Jadi kita cuma hitung 14. Siapa yang bisa menemukan batu ke-15? Ibaratnya kalau udah dapat hidayah saja, baru dia dapat. Tapi itu dikatakan 15 gitu ya, Mbak ya? Dikatakan 15. Kayak gitu tuh penting loh. Penting loh. Kita bikin sesuatu yang ceritanya hanya kita yang tahu misalnya ya, walaupun mungkin benar adanya gitu ya. Jadi ketika orang bisa bilang, oh saya bisa maik itu 15. Katanya dia sudah dapat enlightenment. Lewat apa? Meditasi. Jadi taman ini nggak rame-rame orang foto-foto selfie diinjek-injek. Nggak. Orang yang datang duduk, bermeditasi, dan mungkin hitungin batu itu gitu ya. Dan itu menjadi sarana untuk orang bisa fokus. Betul nggak? Kalau nggak ada cerita itu, orang mungkin nggak mau fokus duduk untuk beneran meditasi gitu ya. Nah itu jadi sangat ada istilahnya desain itu bisa mempengaruhi orang dan perilaku orang. Nah kemudian yang menarik lagi di masa ini, orang udah mulai bikin taman yang petak segi empat. Contohnya ini. Dalam istilahnya itu namanya karbah atau fourfold gardens. Jadi bentuknya itu segi empat. Dan ini juga terinspirasi dari Al-Quran. Jadi ini banyak. Nah sebetulnya gayanya nampil dari Persia sebelumnya ini ya. Persia itu juga sangat maju ya dalam arsitektur dan juga taman. Nah ini empat sisi ya. Empat sisi yang sama sisinya, elemen-elemennya itu yang banyak terkenal adalah susu, madu, wine, kemudian air. Itu yang sering diucapkan dan itu yang ada di surga katanya. Nah juga terjadi juga di daerah Eropa. Mulai muncul renaissance. Kalau teman-teman sering dengar gitu ya, ada masa di mana orang membangun taman yang sangat-sangat mewah di Perancis gitu ya. Nah sebelumnya sudah muncul, sebelum muncul yang di Perancis sudah ada renaissance garden ini. Oke, kita lanjut ke, kita percepat. Jadi tiap-tiap abad itu punya ciri khas sendiri gitu ya. Tergantung pada masa itu ada apa. Misalnya abad ke-16, abad ke-16 itu mulai masuk modern era. Ya orang udah mulai terjadi, sebentar saya punya masalah dengan ketutup ininya. Supaya... Apa ya? Oke, itu entah. Nah, tulisnya tidak ketutup. Jadi mulai masuk transisi ke modern era dan orang mulai berpikir taman itu dipandang sebagai alam ketiga. Dan orang sudah mulai, apa istilahnya ya? Manusia itu mulai, bukan lagi, kalau abad ke-15 itu orang mulai menemukan kembali alam. Jadi manusia itu gitu ya rotasinya. Kadang dia sudah bosan dengan alam, lalu dia menemukan kembali. Kemudian dia akhirnya, bahkan dalam posisi merekonstruksi alam. Dia punya kuasa gitu ya. generasinya posan untuk bisa merekonstruksi itu tercemin dari berbagai taman pada masa itu ya. Masa-masa Renaissance Villa yang terkenal ya. Kemudian ada tea garden juga di Jepang. Ada Mughal Garden. Mughal Garden itu pada masa pemerintahnya Raja Mughal Garden. Yang sama seperti tadi ya, yang segi empat-segi empat itu tadi. Termasuk tajuk mahal nantinya. Nah ini contoh-contohnya. Mewah sekali taman-taman pada masa itu. Dan mereka sangat-sangat geometris ya, sangat kaku, formal sekali bikin tamannya ya. Itu menunjukkan bagaimana bahwa saya tuh bahkan bisa menciptakan alam. Istilahnya seperti itu ya. Saya yang menentukan gitu ya. Saya yang menentukan. Kamu saya buat bulat. Kamu saya buat lonjong gitu ya. Jadi makanya selalu ada topiari-topiari di England, kemudian. Ternyata di Jepang juga berubah lagi pada masa itu. Ada mulai ada stepping stones. Mulai mereka menemukan lantara-lantara. Itu tuh pada masa abad ini. Jadi berkembang gitu loh. Jadi nggak langsung jadi Taman Jepang itu ya gitu. Nggak. Tapi jadi perkembangan. Nah kemudian masuk kita ke abad 17. Nah ini yang terkenal sekali ya. French Classical Garden ini yang ada di Versailles. Ini benar-benar Taman yang sangat luas ya. Dan ini menunjukkan juga mencerminkan bagaimana idealisme pada masa itu. Jadi mereka menganggap Raja itu adalah Dewa Matahari ya. Jadi eksis di sini, sumbu yang ada, itu tuh menuju ke timur dan barat. Jadi matahari terbit dan tenggelam, itu juga di eksisnya itu, di sumbu ini. Ya itu menunjukkan bagaimana kekuasaannya seorang Raja. dan dia punya properti terada di tengah-tengah sumbu ini. Dia menunjukkan bahwa kekuasannya tuh bisa menyaksikan lintasan matahari dari timur ke barat. Sebegitu gagahnya mereka dan Taman itu mencerminkan sebagaimana kekuasaan mereka. Tapi di Jepang juga sama. Yang mulai terjadi perubahan. Jadi pada masa abad ke-17 ini, Taman itu sudah mulai memasukkan unsur lanskap sejauh mata memandang itu ke dalam Taman mereka. Jadi tidak lagi terlihat terkungkung, walaupun nasib dalam keadaannya tertutup, tapi mereka ada istilah borrowed landscape. Mereka minjem lanskap yang ada di luar properti mereka. Nah itu yang sering dipakai juga oleh arsitek-arsitek lanskap zaman sekarang. Jadi kalau kita menganalisis Taman kita mau dibikin seperti apa, view-nya, itu kita bisa pinjam. Kayak misalnya saya sebelum beli rumah, saya cari ada view yang bagus, yang bisa saya lihat ketika saya bangun, dan saya bisa melihat sesuatu yang indah dari situ. Nah saya meminjam, meminjam lanskap yang ada di lingkungan. Nah itu bisa menjadi inspirasi dan bagian dari Taman kita. Nah itu terjadi di Jepang ini. Jadi di Katsura Imperial Villa ini, yang dibangun tahun 1620, mereka juga sudah menggunakan istilah borrowed landscape ini. Masuk kita ke abad 18, mulai maju dan pesat sains dan teknologi. Orang mulai, ini ya, udah mulai jengah, ekonomi mulai sangat bergojolak, kekuatan ekonomi dan politiknya. Nah mulai terjadi revolusi ya. Ada revolusi ilmiah, lawan revolusi Amerika, revolusi Prancis, berbagai revolusi. Orang mulai, apa istilahnya, pemberontakan dalam diri ya. Jadi salah satu yang menginisiasi adalah English Landscape Garden yang sangat terkenal. Jadi yang tadinya pola-pola Taman itu kaku, geometris, kotak-kotak gitu ya. Mulai deh, bentuknya kayak gini. Nah ini yang disebut dengan English Landscape Garden. Ini bentuk yang benar-benar kalau kita bilang, ya Allah beda banget ya sama Persaib abad kemarin gitu ya. Yang memang alam itu, kalau bisa saya bikin gajah, saya bikin deh gajah gitu ya. Nah kalau yang ini enggak, semuanya teras ya. Shrub di mana-mana, semak belukar di mana-mana gitu ya. Ini adalah salah satu, ini yang disebut dengan English Landscape Garden. Dan jujur saya memang sangat suka dengan style Taman yang seperti ini. Nah tiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. tergantung in character ya. Kalau karakter saya mungkin karakternya rebel, jangan-jangan pemberontak. Jadi suka banget dengan sesuatu yang sifatnya natural, tidak diatur-atur gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke abad selanjutnya. Nah di sini mulai, orang mulai kenal yang namanya Taman Publi. Profesi arsitek landscape mulai disebut. Jadi tidak lagi sebagai gardener, tidak lagi sebagai gardener desainer, karena orang sudah mulai berpikir kepentingan publik. Jadi masyarakat banyak yang pindah ke kota, populasi kotanya bertambah, orang mulai peduri dengan kepentingan publik. Dan revolusi industri sudah mengikis yang namanya kehidupan agraris, sehingga mereka larilah pergi ke kota. Jadi landscape di abad ke-19 ini, itu terkenal dengan urban, publik, dan romantik. Nah, salah satu yang terkenal, dan memang sekarang giliran Amerika nih. Kalau kemana-kemana Eropa gitu ya, yang terkenal, sekarang giliran Amerika. Amerika lah yang menjadi popor, boleh dikatakan seperti itu, untuk taman-taman yang mempendulikan tentang kepentingan publik. Sehingga ada yang namanya Central Park. Central Park ini dibangun oleh Olmsted, ini kalau kita jalan-jalan ke Amerika, kalau kita lihat ini side plan-nya ya. Jadi taman ini seluas kira-kira mungkin sekitar 400 hektare, bayangkan ya, 300-400 hektare. Di tengah-tengah. Itu seluas apa tuh Mbak? 400 hektare itu kalau dibanding misalnya kita biasa ke kebun raya gitu. Berapa kalinya kebun raya? Nah, kalau saya lihat mungkin kemungkinan besar sama kebun raya lebih luas lagi ya. Mungkin berapa? Pasti lebih luas ya. Tiga, empat kali mungkin. Oke. Jadi, kalau di Istora Senayan, GBK itu juga lebih luas lagi. Padahal kita melihat GBK di tengah kota Jakarta itu udah hebat banget ya. Ini jauh lebih luas. Nah, ini dibangun di masa orang lagi senang-senangnya konsen sama ekonomi, Mbak. Jadi, ketika si Olmstead bangun di tengah kota, orang pada protes. Ngapain lu bangun di tempat yang sangat-sangat potensial untuk dibangun sesuatu yang bisa menghasilkan uang? Harganya mahal ya, lahan ya? Lahannya sangat mahal. Lahannya mahal. Ini di Manhattan gitu loh. Di tempat yang sangat-sangat mahal, yang harga tanahnya itu bisa miliaran per meternya gitu ya. Orang kayaknya hanya orang tertentu yang bisa beli rumah di pinggirnya. Tapi, ini udah 100 tahun ya dari sekarang. Ketika dia bangun, banyak diprotes. Dia juga membangunnya. Karena taman ini kan sebetulnya New York ini berada di pinggir pantai ya. Dekat laut atau sungai gitu ya. Jadi, mereka juga bikin reservoir. Ya, apa namanya? Bikin reservoir ya, Mbak Roro pasti hafal betul ini. Cadangan air gitu ya, seperti danau. Jadi, mereka sangat mahal dengan badan air. Mereka konser, mereka lestarikan gitu. Nah, kita nggak nyangka setelah 100 tahun kemudian apa yang terjadi, taman ini sudah menaikkan nilai real estate yang ada di sana berkali lipat. Jadi, kehadiran taman ini justru menambah nilai jual secara ekonomi. Jadi, kalau ditanya taman itu bernilai nggak sih secara ekonomi? Ini saya akan menjawab dengan sangat tegas bahwa taman akan meningkatkan nilai ekonomi bahkan rumah Anda. Jadi, ada satu bahkan seorang ahli mengatakan ini, apa yang harus saya berikan untuk bangun taman? Dia tidak ragu untuk menjawab, 10% dari nilai rumah Anda. Itu investasi untuk taman. Nah, jangan mengkerut. Mohon jangan mengkerut. Ini adalah dalam kaitannya dengan investasi. Sesuatu yang sepatutnya investasi, pasti kita nggak berpikir 100-200 doang. Pasti kita berpikirnya sesuai dengan berapa yang akan kita peroleh. Jadi, investasinya 10% dari nilai rumah kita. Jadi, kita nggak investasi itu artinya membangun dan pemeliharaannya. Taman itu dinamis, tumbuh terus. Ada pohon yang mati dong, nggak ada pohon hidup selamanya. Ada rumput yang kering dong, dan sebagainya. Jadi, memang kalau kita sudah komit untuk bikin taman, komit juga untuk memelihara. Nah, juga salah satu contohnya adalah sudah mulai bikin National Park. Jadi, taman nasional itu dimulainya di Amerika. Mereka sekaligus konservasi, perlindungan terhadap alam. Mereka sekaligus menjadikan itu sebagai taman. Oke, lanjutkan. Ini sudah hampir selesai. Mulai kita masuk ke abad 20, yaitu tahun 1900-an. Nah, ini sudah mulai selama kita tahu ya, tahun abad ke-20 ini perang banyak sekali. Orang sudah mulai muncul super power, dan sebagainya. Dan budaya barat sudah mulai kompleks. Dan mulai ada nih climate change, kerusakan-kerusakan sudah mulai. Karena banyak temuan, dampaknya ditemukannya transportasi, dampak ditemukannya industri, dan sebagainya. Akhirnya berdampak terhadap lingkungan juga. Akhirnya muncullah landscape design seperti land art, environmentalism, postmodern, dan sebagainya. Mari kita lihat contohnya. Nah, jadi tahun 1900 ini sudah mulai orang berpikir untuk sustainable, Mbak. Jadi, contohnya ada sebuah, apa namanya, gas yang ada di Washington, yang sudah tidak lagi jalan. Ini contoh, ini dari atasnya ya, sideline-nya. Jadi, bikin tamannya nggak yang kita bayangkan ya, harus ada unsur geometrisnya lah, atau apanya. Nggak, cuma rumput saja. Kemudian di tengah-tengahnya ada pabriknya itu, apa namanya, penghasil gasnya itu ya. Nah, ini tuh reklamasi pertama untuk landscape. Jadi, orang sudah mulai berpikir, karena apa? Pada masa itu orang banyak mulai ngajak, ayo dong peduli ekologi. Ada buku yang judulnya Silent Spring. Ini buku yang terkenal, karangan Rachel Carson tahun 1962. Dia bicara, ayo peduli ekologi. Nah, saya juga sebetulnya ingin ngajak teman-teman nih, kalau bikin taman, karena kita juga sudah di abad yang ke-21, kayaknya kita juga harus peduli deh. Karena dari sejarahnya kan, ini akan mengajarkan kita bahwa, oh, taman yang kita butuhkan sesuai dengan abad kita, itu yang peduli ekologi. Desain with nature, itu juga salah satunya. Jadi, gimana caranya? Nantilah kita inginkan ya. Nah, ini abad ke-21, yaitu di atas tahun 2000. Sudah mulai kita tahu marketplace, kita tahu sudah mulai handphone pakai, sudah mulai ditemukannya jejaring networking, dan sebagaimana, dan selain sebagainya. Lalu ada juga, kita butuh apa? Seketika ada. Tapi ada satu masalah, bahwa kita punya banyak kekurangan dari segi energi, keterbatasan, dan sebagainya, sehingga mulai orang mendorong untuk sustainability. Jadi, prinsipnya harus, kalau bisa reduce, reuse, recycle. Nah, itu biasanya kalau yang mau menang, desain-desain taman, dia harus pakai prinsip ini nih, kalau abad sekarang. Jangan pakai taman zaman Versailles lagi, nggak sesuai dengan konteks zamannya. Nah, jadi ketika sudah di abad sekarang, kita sudah harus mikir nih, nggak cuma art yang kita pikirkan. Jadi, saya ingin ngajak teman-teman juga, nggak cuma indah, tapi juga harus mengandung suatu misi terhadap bumi kita. Nah, sebaiknya seperti itu. Jadi, ada sains. Nah, contohnya gini, nggak ada indah-indahnya sebetulnya, tapi mereka concern terhadap sustainable water. Ini contohnya yang Tannelspring Park di Oregon. Juga ini, yang satu ini adalah namanya Beer dan Lebain, bahasanya saya juga nggak tahu ya, di Swiss. Dan ini di Switzerland, ini dibangun untuk Swiss Expo. Sebenarnya kalau kita lihat ini, ini tuh ada kayak semacam semprotan air dengan noksel yang sangat tipis gitu, sehingga bikin kabut gitu ya, yang menyebabkan, ini nih focal point-nya gitu ya, kalau dibilang dalam sebuah taman. Jadi, orang tuh mulai menerjemahkan taman itu sebagai sesuatu yang ekspresinya nggak cuma terhadap diri kita, tapi bagaimana kebodulin kita juga terhadap awan. Oke, ceritanya sudah cukup panjang, mudah-mudahan menjadi masukan informasi nanti ketika kita mau bikin decision making ya. Nah, sekarang bagaimana dengan taman kita? kalau kita mau simpulkan dari cerita tadi, taman tuh bisa dibuat dengan empat gaya. Empat gaya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Nah, gaya yang pertama itu ada unsur geometris, strukturnya itu sangat dominan. Tamannya hanya sedikit. dia hanya lebih concern dengan, ini memang tergantung karakter orang gitu ya. Kalau karakter kita orangnya memang tegas atau memang dia agak sedikit kaku atau dia mungkin strik dan sebagainya, mungkin dia memang cocok gitu ya, dengan sistem yang geometris, garis-garis lurus, kotak-kotak dan sebagainya. Mungkin yang otak kirinya juga lebih banyak ya. Lalu yang kedua, sistemnya yang geometris, tapi juga ada naturalnya. imbang. Jadi di otak mungkin ya, otak kiri dan kanannya itu imbang. Jadi dia mau, masih suka dengan sesuatu yang sifatnya lurus, kaku, segi, rapih gitu ya. Sesuatu yang kelihatannya rapih kalau kayak gitu gitu ya. Tapi dia juga suka dengan kehadiran elemen alaminya. Suka dengan air, suka dengan pohon, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, natural. Lebih ke natural, tapi masih tertata rapih gitu. Natural, tapi rapih. Karena orangnya masih ada usur-usur suka dengan kerapihan, suka dengan sesuatu yang geometris. Nah, yang terakhir ini yang natural, benar-benar dibiarin. Terus kita mau, ini ya, mau apa namanya, defense, kalau taman saya tuh natural ya. Maksudnya saya biarin, nggak saya urus, nggak juga. Nggak kayak gitu. Jadi natural bukan berarti nggak kita urus, tapi memang gayanya, materi dan elemen yang ada di dalamnya, dominannya alami. Oke. Ini taman saya. Jadi kebayang lah ya karakter saya gitu ya. Penuh. Jadi ini yang tipe apa nih Mbak? Nah, banyak saya ingin. Kita bikin kuis ya Mbak ya. Kita bikin kuis, jadi kalau yang menang nih, boleh dapat door prize nih. Jadi, jenis taman kayak saya, ini apa nih? Coba, kalau teman-teman mungkin bisa jawab gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gayanya, ingat nih, jadi abad ke-18 ya. Zaman di mana orang sudah mulai memberontak dengan keadaan yang ada, bosan dengan segala kekakuan, dan dia bikin, dan Inggris mulai bikin Inggris landscape garden. Yang natural. Jadi ini contohnya. Jadi, ini adalah salah satu taman yang terkenal di Inggris itu, di South Storhead with Shire. Ini Inggris garden-nya. Ini punya Henry Hoare 2 tahun 1735. Jadi ciri khasnya, dia alami, ada jembatannya, kemudian biasanya ada kayak pavilion kecil ya gitu. Dan mereka sangat mengeksplore alamnya gitu ya. Nah, saya sih menerjemahkan sungai saya dengan rumput aja gitu ya. Kemudian, sedikit elemen hardscape-nya dengan pagar ya, untuk mewakili si bridge-nya tadi. Nah, dan menariknya, di beberapa negara, mereka itu peduli loh dengan concern rakyatnya. kalau rakyatnya mau buat taman, saya kasih pedoman katanya gitu. Ini contohnya. Yang di sini. Ini adalah sustainable garden. Dan mereka, pemerintahannya, membuat semacam panduan. Kalau mau bikin taman, harusnya kalian seperti ini. Bukan harusnya. Ini ada panduan seperti ini. Supaya apa? Karena mereka, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa bumi sedang punya masalah nih gitu ya. Sustainable garden, itu yang lebih cocok dengan kondisi climate change yang ada, keterbatasan yang ada. Salah satu contoh, kalau semua orang tidak peduli dengan tanaman berbunga, tanaman berbunga, tanaman berbunga itu tanaman yang bisa mengundang polinator ya mbak ya. Polinator. Polinator itu kan fungsinya, lebah itu, kan menyerbuk dan dia berguna untuk mengembangbiakan varitas ya, spesies. Kalau seandainya bunga hilang, polinator hilang, kebayang nggak sih gitu ya, rantai rantai ekosistem, rantai makanan yang ada di ekosistem akan terganggu. Bisa jadi kita udah nggak bisa lagi menikmati buah duren, ya kan? Karena siapa yang mau menyerbukkan bunganya sehingga bisa jadi buah. Itu adalah tugasnya B, tugasnya lebah. Bahkan saya sangat tertarik tuh ada film kartunnya. Lebah dibuat film kartun sehingga anak-anak tahu seperti apa sih fungsinya lebah itu yang sangat luar biasa terhadap ekosistem. Jadi jangan main-main kalau kita nggak peduli rumah kan nggak bisa apa-apa. Cuma diisi semen aja. Terus mungkin beberapa ratus tahun lagi seperti yang dibayangkan orang bahwa bumi kita udah makin merana dan nggak ada tanaman bisa jadi kalau kita nggak peduli. misalnya itu ya lebih kepada skenario jelek. jadi coba kita untuk berpikir bahwa taman paling tidak punya punya perannya terhadap lingkungan. Nah ini saya juga punya contoh taman saya lagi. Kalau ini saya baru beres-beres lah itu ya. Nah ini masuk apa nih model desainnya? Nah kalau menurut saya masih masuk geometrik natural. Jadi masih imbang lah. Masih ada garis-garis lurusnya gitu ya. Tapi juga masih saya masukkan elemen-elemen alamnya. Saya masih imbang. Kalau yang tadi benar-benar ya kalau ini lebih kepada natural. Walaupun saya juga lakukan pemangkasan. Oke baik. Jadi Mbak Yuni tadi ada yang jawab tamannya itu adalah natural modelnya. Iya betul. Benar ya? Oke berarti dapet hadiah nanti. Dapet hadiah. Yang pertama itu natural. Karena dia tadi yang saya bilang empat garden style yang saya ringkas tadi itu masuk yang natural. tapi kalau lihat dari sejarahnya dia memang mengikut ke Inggris. Ya keren. Siapa namanya? Sebentar. Mbak Etty kalau nggak salah. Oke Mbak Etty dapet pulsa. Iya Mbak. Ya Etty Sumali. Oke. Selamat ya Mbak Etty. Saya senang Mbak. Kalau ada yang menjawab kayak gini berarti dia benar-benar. Mudah-mudahan Mbak Etty abis ini semangat yang Mbaknya langsung bikin tamat. Ya nanti kita inikan lagi. Nah kita mulai kepada mulai sedikit-sedikit ya masuk ke elemen taman. Sebetulnya kalau kita mau bikin taman elemennya harus apa aja nih gitu. Ya kan taman itu kan tersusun dari elemen-elemen. Maksudnya apa aja yang harus ada di taman. Kita bagi besar jadi dua. Yaitu elemen keras dan elemen donak. Beberapa mengatakan ada yang natural ada yang man-made, ada yang tidak natural. Nah kalau yang tanaman, kalau yang elemennya keras, hardscape itu batu, kaju, kemudian perkerasan, paving, lalu ada pergola, bangku taman, ada lighting, ada pagar, ada juga kolam dan air. Nah ini masuk dalam elemen yang hardscape. apa aja. Nah ini contohnya, ini pedestrian, lalu ada paving, lalu ada grass block, ada kayu, batu, kemudian ini berbagai macam batu. Kalau kita lihat di sini, ini seperti ancient garden ya. Kalau kita lihat. Nah juga ada unsur kayu, pergola, ini yang menarik ya, pergola dan gazebo. Orang, teman-teman bisa bikin pergola yang gak harus beli ya. Teman-teman bisa yang lihat di sebelah kiri ya, pakai kayu aja, kita pasang, kemudian kita rambatkan dengan tanaman rambat. Itu udah jadi pergola. Nanti saya tunjukkan ya pergola versi saya, yang hanya pakai bambu itu gitu ya. Dan pagar atau pembatas. Nah teman-teman juga akan, jangan khawatir ya, bahwa pagar itu bisa jadi bagian dari taman kita, yang bisa jadi focal point. Sangat bisa menjadi hal yang sangat menarik. Coba kita lihat, kalau ini ada tanaman merambatnya dengan warna yang sangat indah, itu saya percaya sih, ada orang yang lewat pasti berhenti gitu ya, untuk lihat, paling enggak foto-foto, atau kalau dia beruntung, dia bisa ketemu bu, minta ininya boleh gitu. Ada juga yang dia pakai unsur, pakai unsur tradisional ya, seperti gebyok. Ada juga yang dia pakai unsur seperti industrial seperti ini ya, cuma batu-batu kali itu yang disusun di, apa namanya, semacam kerangka besti. Nah kalau ini, ini tamannya saya. Ini kalau saya moto, itu pasti lagi yang baru-barunya. Kalau yang sekarang enggak saya foto itu, harus maintenance lagi. Ini juga pagar, tapi ini pagar dalam ya, kalau yang saya punya ini pagar dalam, pagar luarnya ada lagi, ini pagar untuk pembatas, bisa saya gantung-gantungkan untuk tanaman warna-warni. Biasanya saya pilih warna putih, karena dia akan mudah kontras dengan apa saja. Nah lighting itu penting ya, lighting itu penting. Jadi kadang kita enggak merasa bahwa, ya taman sih, enggak usah dimikmatilah kalau malam hari, oh no, banyak orang yang menikmati dan menjadi berbeda nuansanya ketika malam hari, karena pengaruh lighting. Yang kita lihat, ini dengan ngasih, apa namanya, lampu-lampu kecil-kecil ya, di popokonan itu jadi romantis banget gitu ya. Kalau mau yang mahal ya seperti ini, lampu sorot. Jadi dia lebih, artinya landscape atau taman kita bisa dimikmati pada malam hari dan dia bisa jadi elemen yang sangat memberi daya tarik. Kolam dan air, nah itu juga banyak yang menyukai ini ya, karena memang suara air itu menenangkan dan orang banyak menggunakan taman sebagai sarana mereka untuk menenangkan diri, meditasi, meditasi dan membuat psikologisnya menjadi nyaman. Ini juga hal yang penting. Nah, bagaimana dengan softscape? Nah, softscape itu isinya adalah elemen alami atau lebih banyak tanaman. Nah, teman-teman pasti bertanya, kalau sudah masalah tanaman ini pasti pada semangat nih ya. Apa aja sih gitu ya, taman kita, tanaman yang bisa kita tanam di taman kita. Sebenarnya kalau kita mau bagi, ada pokon, ada semak atau perdu, ada penutup tanah, ada brown cover, ada juga tanaman merambat. Nah, itu klasifikasinya. Nah, sebetulnya masing-masing tanaman ini punya fungsi. Ada sebagai pengontrol visual. Artinya kalau kita nggak mau tetangga kita ngeliat kita santai-santai di teras, kita bisa menutupinya dengan tanaman. Atau kita pembatas dengan jalan raya, kita bisa gunakan tanaman. Lalu, menjadi pengontrol iklim. Nah, ini kalau yang tinggalnya di daerah panas, kayak kita ini baru-baru, kita kan tinggal nanya di Bekasi ya. Dan kabarnya nih, teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, pasti ada dong daerah panas. Nggak semuanya. Bekasi itu, kata anak saya, Bekasi itu kota dengan dua matahari. Karena panas banget. Panas oke banget. Nah, saya justru tertantang, Mbak Roro. Orang berpikir bahwa Bekasi itu panas, maka saya harus jadikan my home sweet home, my rumahku surga aku itu suatu yang nggak seperti lingkungannya. Maka kita butuh tanaman sebagai climate control. Jadi ternyata peran tanaman itu sebahana Allah gitu ya. Kita berada di bawah naungan pohon, itu suhu turun bisa satu derajat. Atau dua derajat. Artinya, suasana menjadi terduh, rumah menjadi terduh, adem, itu karena kehadiran tanaman. Lalu, erosi. Ya, itu tanaman pula. Tanaman itu memang luar biasa. Dan estetika. Itu yang paling penting juga bagi kita. Kita sukanya yang cantik-cantik. Suka yang melihat sesuatu yang indah, yang menarik, yang apa namanya membuat kita tercona ya. Lihat bunga. Biasanya bunga lah yang buat kita seperti itu. Nah, pohon itu macam-macam ya ukurannya. Jadi, nanti kita sesuaikan sama rumah kita. Ya, nggak semua rumah mungkin bisa ditanam terbesi loh gitu ya. Pasti harus, nggak mungkin rumah yang ukuran kayak rumah kita ditanam terbesi. Kita harus sesuaikan. Jadi, pohon itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada juga yang besar. Di atas 12 meter, kita sebut sebagai pohon besar. Dan itu harus kita sesuaikan. Cocok nggak kalau kita tanam di rumah kita? Nah, mungkin kalau rumah kita boleh 200 atau 100-200 ya, pohon-pohonnya harus yang kecil sampai sedang ya. Jangan sampai yang besar. Kemudian, semak. Nanti kita di sini akan banyaklah ketemu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, kalau ini ada rumput, jadi taman itu lengkap elemennya. Ada rumputnya, ada ground cover-nya, kemudian ada semaknya, ada perduknya, ada pohonnya. Jadi, kehadiran softscape ini, elemen yang lembut ini, adalah melengkapi yang hardscape tadi, dan membentuk sebuah taman. Nah, ini murni saya ambil dari rumah saya. Jadi, ini tanaman-tanaman rambat. Yang ini Bougainville, ini di rumah ibu saya. Ini mohon maaf, orangnya ditutup saja. Nah, ini ada Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ini, saya tanam di pagar. Lee Kuan Yew itu kan sebetulnya jatuh ke bawah ya. Tapi, ini bukan berarti saya punya pot di atasnya. Enggak. Saya tanam dari tanah. Saya naikkan ke atas. Jadi, dia lompat pagar. Sehingga, saya punya dua sisi, saya punya dua sisi Lee Kuan Yew. Sisi dalam. Eh, sorry. Ini salah, mbak ya. Sorry, tadi saya ingin menunjukkan yang sebelumnya. jadi saya, kita juga harus kreatif ya. Nah, ini sisi dalamnya. Sisi dalamnya ini. Jadi, saya punya sisi dalam. Di pohon yang sama, di pohon yang sama. Tapi, saya juga punya sisi luar di pohon yang, di tanaman. Likuannya punya dua sisi. Dua-duanya bisa saya pakai. Nah, kemudian ada Melati Belanda, atau Kuis Kualis. Kemudian ada Sirigading. Ya, ini semua tanaman yang enggak mahal gitu ya. Kita beli Likuannya itu, satu polybag itu, paling harganya berapa ribu rupiah. Kita bisa beli berapa buah. Dan itu akan melebat ya. Akan cepat tumbuhnya. Apalagi kayak Sirigading ini. Termasuk, Melati Belanda. Melati Belanda ini, sangat gampang. Karena dia perkembang biakannya itu dengan anakannya. Saya juga, tadinya saya heran, karena ketika saya nanam si Melati Belanda ini, kok, di mana-mana ada Melati Belanda anaknya. Ini kayak, gimana ceritanya? Apa dia punya biji gitu ya? Enggak. Jadi, dia memang akarnya itu panjang, masuk di bawah tanah. Kemudian dia muncul ke atas. Jadi, anakannya itu, banyak sekali, dari munculan dari akarnya itu. Nah, itu yang bisa kita perbanyak. Makanya teman-teman saya, banyak saya bagi dari anakannya itu. Tapi, emang harus hati-hati, karena enggak semua anak kan bisa tumbuh jadi tanaman baru. Kita harus hati-hati ketika menggali. Kalau dia patah juga, dia enggak jadi. jadi gampang-gampang susah. Tapi, kalau kita sih, gampang lah gitu ya. Enggak ada yang susah lah, biar kita semangat. Nah, tadi elemen. Dan teman-teman, hafal ya, tidak hafal, tapi paham ya, dengan elemen tadi. Jadi, ada yang keras, ada yang lunak. Yang keras itu yang biasanya buatan, yang lunak, tanaman. Nah, gimana cara kita menatanya, si elemen tadi gitu ya. Sehingga jadi indah dipandang mata, jadi enak kita menikmatinya gitu ya. Ternyata ada prinsipnya. Nah, mohon, ini karena agak sedikit teori, saya kasih gambar aja ya. Nah, kalau kita punya taman kecil, lalu kita tanam pohon mangga, beres, sudah. Artinya, yang bisa kita menikmati, hanya kehadiran mangga, menunggu pohonnya berbuah, karena kita paling hanya bisa ngasih pot aja ya, tapi boleh dikatakan, skalanya terlalu tinggi. Jadi, dia tidak proporsional. Jadi, kalau memang kita maunya seperti itu, juga nggak apa-apa. Tapi artinya, yang kita menikmati adalah keteduhan dan buahnya. Tapi kita tidak bisa menikmati skala rendahnya. Untuk sesuatu yang sifatnya relaksasi, calming, enggak. Bukan itu yang diperoleh. Dia proporsinya, boleh dikatakan, tidak sesuai dengan tapak yang kecil. Kalau kita lihat, ini ada rumah tinggi, lantai dua, pohonnya kecil. Nah, ini tidak proporsional. Pohon yang sesuai dengan tinggi dia, baru menjadi proporsional. Nah, sekarang juga quiz lagi nih, Mbak. Ada dua jenis nih. Ini melatih ini kita, sense kita. Oke, ya. Melatih sense kita terhadap elemen yang kita letakkan. Ini ada orang, ya, di pedestrian. Ada pohon nih, ya, dua di sebelah kanannya. Lalu ini sama, tapi di sebelah kirinya ada pohonnya, sebelah kanannya ada lagi. Mana yang proporsional? A atau B? Iya. Jadi, nanti yang mendapatkan door price, yang menjawab paling, menjawab benar paling cepat, ya. Ya. Either di Zoom atau di YouTube. Silakan, Mbak Roro, nanti yang akan men-check. Nah, itu teman-teman akan lihat sendiri. Nah, nanti saya bocorin sekarang, boleh? Nah, kalau dari kondisi seperti ini, yang proporsional adalah yang B. Ya, jadi, pemenangnya yang paling cepat nih, udah ada nih, Mbak. Oke, siapa? Mbak Ana, Mbak Ana Patricia. Wow. Itu jawab B paling cepat. Oke, Mbak Ana Patricia, selamat. Dari mana ya, Mbak Ana ya? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ya, saya rasa beliau juga arsitek kali ya, atau arsitek lain. Pak Liza memang rasa sensenya itu bagus. gitu ya. Nah, untuk skala. Nah, skala ini penting. Jadi, kalau kita tadi, yang saya katakan bahwa pohon mangga, di taman yang sempit, itu skalanya udah nggak masuk. Artinya, skala ini bicara tentang bagaimana kita menciptakan ruang. Bagaimana itu memberi kesan. Jadi, ada yang low scale, skala rendah, ada yang skala tinggi. Kalau kita mau yang sifatnya relaksasi, sifatnya itu menyenangkan hati, menenangkan hati, dan membawa kedamaian, kita pakai yang low scale. Sesuatu yang rendah, semuanya rendah. Nah, itu lebih membawa ketenangan. Tapi, kalau yang sifatnya megah, sesuatu yang sifatnya membuat kita tuh ingin bergerak, ya, itu tuh kita ciptakan high scale. Biasanya high scale cocok untuk yang luas. Jadi, kalau misalnya kita punya real estate yang luas sekali, boleh kita pakai high scale ini. Oke, lanjut. A balance. Nah, kita harus balance. Jadi, sama kayak hidup kita ya, harus balance. Nah, desain juga harus balance. Ada yang formal balance, ada yang informal. Jadi, balance tuh apa sih? Artinya tuh, paling nggak seimbang lah kiri-kanan. Bukan sama. Kalau ini sama. Ini formal balance. Ya, itu termasuk taman-taman di abad ke-15, 16, 17, 18. Ya, itu mereka formal. Taman-tamannya formal. Dan itu kanan-kirinya biasanya sama. Nah, itu makanya lebih enak diterima ya, bahwa it's beautiful gitu ya, karena balance-nya dapet, prinsip desainnya diterapkan. Tapi, bisa juga yang informal. Kalau kita penyuka tanaman natural, kita bisa punya informal balance gitu, nggak masalah. Nah, dan, salah satu kuncinya, kalau kita mau bikin balance, sebaiknya memang, ada banyak cara, salah satunya, emang, ini contohnya. Yang A, itu adalah kita mendesain, meletakkan tanaman, tapi dia nggak balance. Nggak ada, nggak menarik. Saya boleh katakan, itu menjadi tidak menarik. Tapi, ketika kita buat seperti B, jadi dia mengalir, nanti ada prinsip desain lainnya ya, mengalir, menyatukan, sehingga dia menjadi sebuah grup yang, apa namanya, konsisten dan unity. Nah, dia akan menjadi lebih balance. Dan itu bisa kita terapkan di, taman-taman yang informal. Jadi, kalau kita lihat, A dan B, yang balance, yang mana ya? Ini kalau, saya bikin door price terus, nanti nggak cukup. Terserah Mbak Rorok. Ya, door price-nya tinggal aja, jangan, jangan, ini udah ada. Berarti nanti aja. Berarti nanti aja. Nanti aja. Udah dua, tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Oke, waktu saya masih lama nggak Mbak? Ini keasikan. Maaf, maaf, waktunya sih sebenarnya udah lewat, tapi ini asik kok didengerin, silahkan lanjut Mbak. Oke, mohon maaf kalau teman-teman ada yang boring gitu ya, tolong chat ke Mbak Roro, bilang, stop Bu Yuni please. Nah, untuk A dan B, yang balance yang mana? Nah, saya akan sampaikan bahwa yang balance adalah yang B. Jadi, dia imbang antara kanan dan kirinya. Balance itu penting, untuk kesehatan juga penting. Kalau kita bawa beban berat juga harus balance. Nah, harus ada emphasis, atau focal point. Nah, ini nanti akan kita tantang nanti ya, di akhir. Focal point-nya apa? Focal point itu macam-macam. Focal point itu kan sesuatu yang menarik mata untuk kita bisa, ya kalau ibarat ada lagu yang kuning, baju kuning, nggak boleh, jangan boleh lewat gitu ya. Terus, dia sudah membuat kita tertarik gitu ya, dengan warna kuningnya, buat mata kita jadi ngikutin dia kemana aja. Nah, itu adalah daya tarik utama, atau focal point, ya, itu yang disebut dengan emphasis. Penekanan. Nah, itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa sculpture, bisa berupa bentuk struktur, bisa bentuk pohon yang tiba-tiba menjulang, bisa juga pohon yang berbunga indah, bisa juga pohon seperti flame of irian ini kan menarik banget ya. Kalau kita ke kebun raya, atau di taman bunga, kalau ada ini orang pasti langsung, apa sih ini gitu ya. Padahal sebenarnya kita juga bisa tanam, cuma memang nggak gampang ambil bunga. Orang, abang-abang yang jualan bunga di pinggir jalan, atau yang ngider gitu ya, itu juga nggak semuanya punya ya. Nah, emphasis artinya, focal point, kita harus punya itu. Kemudian, yang selanjutnya adalah kontras. Nah, ini penting. Gimana caranya supaya kita bisa menciptakan kontras? Ada, ternyata ada resepnya. Kalau mau kontras, itu jangan setengah-setengah. Tapi buat, misalnya yang dominan, sepertiga, yang tidak dominannya, sisanya, dua per tiga. Atau yang dominannya dua per tiga, sisanya sepertiga yang tidak dominan. Jadi buat sepertiga, dua per tiga. Itu bisa bikin kontras. Tapi kalau sudah setengah-setengah, namanya sudah bukan kontras lagi. Ya, dia sudah jadi balance tadi. Ya. Atau dia balance karena tekstur. Ya, misalnya teksturnya gundukan, bulat, lalu kita ketemu tekstur yang kuncing-kuncing, lalu ada yang menjulang. Kemudian ada kontras dari segi warna. Kemudian dia desain warna hitam, dia tampilkan warna putih. Atau dia kontraskan dengan warna juga, hijau. Kalau orang desainer landscape itu mengatakan bahwa, bisa disampingin. Ini enggak, enggak, dari pagi kan itu. Oh, maaf sebentar Bu Mariani, di mute ya. Oke, ada yang bocor, enggak apa-apa. Iya. Suaranya. Bu Mariani. Nah, jadi ada taman, kalau dia proporsinya, misalnya, seorang arsitelan saya akan bilang bahwa, kalau bisa, taman itu 90% hijau. Selebihnya boleh warna-warni. Itu akan bisa menyebutkan kontras. Jadi, jangan semuanya warna-warni, jangan semuanya juga hijau. Akan monoton larinya. Oke, ada irama. Nah ini, jadi, irama itu salah satu yang membuat irama itu repetisi, diulang-ulang. Bikin pot ini yang serupa, kemudian bikin, apa namanya, pola-pola seperti ini, bikin seperti ini. Nah, itu repetisi. Cuma hati-hati, repetisi juga bisa berujung pada monoton. Bosen melihatnya, kalau dia tidak ada emphasis, kalau dia tidak ada kontras, dan sebagainya. Nah, harus ada gradasi. Nah, gradasi itu, macam-macam. Gradasi itu bisa dari warna. Misalnya dari warna bunga yang merah, kemudian lebih, warna yang lebih muda, dan sebagainya. Ini contohnya, yang gradasi karena warna dan tekstur. Jadi, hijaunya itu ada yang hijau muda, ada yang hijau tua banget, ada yang hijau variegata, atau dari teksturnya, ada yang lancip daunnya, kemudian ada yang daunnya lebar. Nah, seperti ini, ini campuran tekstur yang, yang membuat kita merasa asik gitu ya, nyaman. Kalau kita lihat taman, terus hati kita dan pikiran kita mengatakan, it's good, beautiful, artinya beberapa prinsip desain sudah dia penuhi. Tapi kalau lihat taman, ini kenapa sih tanah saya jelek banget? Ya udah, berarti ada yang harus kita pelajari lagi, mungkin ada prinsip desain yang tidak tepat. Nah, tema, ini juga prinsip desain. Tema, kita harus tentukan seperti yang saya sampaikan, tamanku inspirasiku, tamanku adalah diriku. Artinya, apa yang kita inginkan, itu yang kita usung. Saya suka dengan budaya Jepang, saya suka dengan segala sesuatu yang berbau Jepang, atau Korea, ya buat taman dengan tema itu. Cuma, harus hati-hati, karena tema ini, dia harus konsisten. Dan, tema inilah yang, yang membentuk kesan menyatu, atau unity. Nah, temannya tema itu unity. Jadi, kalau misalnya, kita sudah punya tema tertentu, tropis kah, balines garden kah, atau mau tema yang natural kah, atau yang geometris taktual kah, itu, kita konsisten aja. Jangan dicampur-campur, karena itu akan bikin unity-nya hilang. Nah, unity itu apa? Unity itu, kalau semua elemennya itu konsisten karakternya, kalau dia memang mau bikin taman Jepang, elemen-elemennya mendukung ke sana. Kalau dia mau bikin taman tropis, elemen-elemennya juga mendukung ke sana. Karakternya juga sesuai ke sana. Nah, tapi juga tidak hanya dari segi tema yang bikin unity itu muncul. Ada juga link misalnya. Jadi, misalnya kayak gini ya, ada satu focal point di sini, ada mungkin sesuatu juga di sini, ada pathing yang menyatukan dia. Misalnya ini juga begitu. Ada pathing yang menyatukan dia, ada rumput yang menyambungkan dia, sehingga dia menjadi unity-nya terbentuk. Ini contohnya, kalau yang A, itu dia terpisah-pisah, sama kayak yang tadi ilustrasi tentang, balancing tadi ya. Nah, kalau ini dia lebih unity, karena ada yang material yang berkesinambungan, kontinu, menyatukan elemen-elemen yang ada, sehingga unity-nya terbentuk. Nah, itu penting. Coba bayangkan, kalau seandainya rumput ini nggak ada, rumput ini nggak ada, terus tanah biasa aja, tiba-tiba ada ini, lalu di sini ada rumah. Kesan taman yang indahnya, hilang. Boleh bisa dikatakan seperti itu. Tidak ada hubungan antara si pintu ini tadi, dengan kita. Demikian juga ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Prinsip desain, secepat itu. Kalaupun dalam kuliah kan, biasanya, ama gitu ya, tapi sebetulnya kan, simple, sesimpel, nggak sesimpel sih, artinya, kita bisa membuat itu menjadi simple, dan bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan. Jadi, jangan dibuat rumit. Jadi, kayak yang saya katakan tadi, balance, itu kayak gitu, unity, itu kayak gitu, tema, itu kayak gitu, oke. Saya bisa terapkan nih, sedikit demi sedikit. Jadi, jangan lihat yang rumitnya. Oke. terakhir, kita ingin ngajak teman-teman, untuk start small. Jadi, mulailah dari yang kecil, tapi, punya, misi yang besar. Ya, saya, sangat tertarik ya, kebetulan saya pernah membaca hadis ini ya, karena saya seorang muslim, saya pernah membaca hadis ini, yang mengatakan bahwa tidaklah, seorang muslim itu menanam tanaman, atau pohon, lalu ada burung, lalu manusia, atau binatang lainnya, makan buah dari pohon itu, melainkan dihitungnya sebagai, kedekah gitu, bagi mereka yang menerimanya. Jadi, bagi mereka yang menanamnya. Jadi, saya berpikir, kita juga mendorong bahwa, oh, gitu ya, kita, punya taman, seukuran apapun, mau kecil, mau besar, ketika itu punya nilai, bahkan bagi cacing sekalipun, punya nilai bagi seorang tikus sekalipun, jadi kalau yang berpikir takut ada tikus, Insya Allah, tikus pun akan membawa berkah buat kita. Ada ulat sekalipun, itu pun juga mendatangkan berkah buat kita, karena kita bersedakoh, bersedakoh kepada si ulat, dengan tanaman daun anturium kita yang mahal itu, yang mungkin kita jadi nangis-nangis juga ya, tapi akan tumbuh sesuatu yang baru, kecuali kalau jumlah banyak, kalau jumlah banyak itu namanya sudah hama, serangan hama, wabah, itu sesuatu yang berbeda, tapi kalau hanya satu dua, ulat itu kelihatannya menyebalkan, walaupun dia lucu imut, tapi dia suatu saat akan jadi kupu-kupu yang cantik, gitu ya, jadi kita memandang taman kita, itu adalah sarana kita untuk bersedekah, itu salah satu yang ingin saya tularkan ke teman-teman, gitu ya, bahwa taman bukan hanya merepresentasikan keeguan saya, atau ingin dipandang sebagai rumah yang mewah dengan tamannya, tapi sebisa mungkin taman adalah representatif jadi ideologi kita, kemudian misi kita terhadap lingkungan sekitar kita, dan manfaat kita sebagai manusia, mudah-mudahan seperti itu. Nah, pernah sebelum join dengan Zoom ini, ada teman yang bilang, Mbak, nanti aku akan nanya loh, sebetulnya rumah itu, taman aku ini cocoknya pokon itu jumlahnya berapa, katanya gitu, jadi kalau saya punya taman ukuran seperti ini, cocoknya berapa sih jumlah tanaman yang ada. Kalau ukuran jumlah tanaman, itu kan tergantung kepada temanya, kembali lagi, tergantung pada style taman kita, tergantung pada pemanya, lalu bagaimana itu bisa menciptakan, bisa mengikuti prinsip desain yang ada, gitu ya. jadi kalau kebanyakan, dan itu bisa bikin menjadi terlalu, apa namanya, redan, jadi berlebihan, nah itu berarti kan dia sudah tidak simbang lagi, artinya kita harus dari segi prinsip desain pun sudah nggak bisa diterima. tapi ternyata ada pedomannya, ya Alhamdulillah kita punya pedoman ya di PU, mengatakan bahwa gini, pekarangan rumah kita tuh ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kalau yang besar, itu rumah dengan luas lahan di atas 500 meter persegi. Nah itu biasanya, ada satu hal yang, ini makanya saya bilang kenali, kenali potensi tapak kita, artinya kita berada di daerah mana, daerah Kering kah, Bekasih kah, Bogor kah, Papua kah, atau daerah Sumba kah, atau daerah Nusa Tenggara Timur, yang airnya juga cukup termasuk kering, atau daerah Jawa Barat, yang banyak hujannya, daerah Bogor, kita harus kenali, karena itu akan sesuai juga dengan tema tamannya. Lalu kita satu hal yang penting, peduli dengan peraturan. Ini yang kadang kita lalai, karena kadang memang peraturan itu suka nggak konsisten, tapi kita sebetulnya peraturan itu dibuat untuk suatu hal yang baik. Jadi kenapa harus ada yang namanya KDH, Koefisien Dasar Hijau? Karena memang dalam peruntukannya, setiap kawasan sudah dibagi-bagi oleh pemerintah ini loh, daerah pemukiman, supaya pemukiman ini aman, dengan semua tipologi dan morfologinya, tipe-tipe wilayahnya, maka yang cocok itu hijauannya harus sekian persen. Jadi sudah diperhitungkan. Nah kita sebaiknya mengikuti itu. Jadi ada yang namanya Koefisien Dasar Hijau, bagaimana cara ngitungnya? Misalnya luas tahan kita berapa? Misalnya kita punya rumah luasnya 100 meter persegi, lalu rumah kita 45 meter persegi, lalu sisanya berarti 100 dikurangi 45, maka sisanya adalah 45 meter persegi. Nah berapa persen itu? 45 dibagi 95, jadi sekitar 50 persen. Nah bagaimana peraturan di daerah Anda? Nah kalau di Bekasi, itu KDH-nya 15 persen. Jadi kalau minimal. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya taman seluas itu, kalian sudah sangat-sangat hebat, karena itu sangat ideal dan membantu lingkungan. Nah kalau tamannya, tanahnya di atas 500, pohonnya minimal 3. Pohon pelindung, lalu nanti ditambah perdu, semak, penutup tanah, dan sebagainya. Nah kita bayangkan saja rumah kita masuk yang mana ya? Kalau rumah sedang itu 200 sampai 500 meter persegi. Nah itu jumlah pohonnya minimal 2. Kalau kelebihan nanti jadinya kebon, kebon durenke atau kebon mangga ya. Tapi kalau terlalu kurang, nanti juga terlalu panas. Nah rumah kecil gimana? Rumah kecil kalau dia di bawah 200 meter persegi, pohonnya minimal 1. Tapi juga pohon itu kan tadi saya sudah sebutkan, ada ukuran yang tinggi di atas 12 meter, ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi kita pilih sesuai dengan nanti temanya. Oke, kita sudah sedikit tahu tentang style, lalu kita juga tahu elemennya apa saja ya, pada umumnya. Kemudian kita tahu prinsipnya. Nah sekarang saatnya untuk memulai. Kalau saya sederhanakan menjadi 4 step saja. Kalau arsitek landscape itu ribet nantinya ya. 4 step saja. Pertama, kita buat list apa daftar keinginan anggota keluarga. Needs and wants. Sebetulnya wants-nya kecil saja, lebih kepada needs. Kebutuhanlah yang lebih kita pentingkan ketimbang keinginan. Tapi kalau untuk perusahaan sama, keinginan juga boleh. Saya ingin punya koleksi tanaman hias misalnya. Itu boleh ya. Tapi kebutuhan satu anggota keluarga juga harus terdaftar. Lalu yang kedua, kita harus tahu, kenal dengan lokasi kita. Jadi rumah kita berada di kawasan apa, seperti apa tipenya, daerahnya dan sebagainya. Lalu tentukan di mana kita mau taruh tamannya. Di halaman depankah, di halaman belakangkah, di samping kiri kah, atau samping kanan. Apa yang harus diperhatikan? Nanti kita lihat. Lalu yang ketiga, temukan focal point-nya. Apa yang menjadi titik point of interest-nya. Apa yang menjadi titik fokus. Sehingga orang kalau ke taman itu, ada sesuatu yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, mulailah. Oke, yang pertama, kita bikin list. Apakah teman kita tuh nanti mau jadi taman bermain, karena anak-anak masih kecil, kayaknya luasnya lumayan ya, buat lari-larian. Jadi saya pasangnya buat bermain aja, nanti kalau malam bisa buat camping misalnya. Atau untuk meditasi, lumayan loh. Masa pandemi ini, taman menjadi destinasi utama. Kenapa? Karena kita nggak pernah pergi ke destinasi lainnya, karena nggak boleh. Jadi taman jadi destinasi utama untuk berjemur, untuk main sama anak-anak, main sama kucing, ngobrol sama tetangga jarak jauh, dan terutama untuk meditasi. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa taman bisa mempengaruhi psikologis, bisa memperbaiki, bahkan bisa mengobati penyakit-penyakit psikosomatis di masa pandemi. Lalu ada yang bilang butuhnya buat koleksi tanaman. Untuk teman-teman ibu-ibu zaman sekarang, bapak-bapak juga, saya lihat banyak sekali yang rela beli, sampai untuk melisir tanaman. Itu bisa juga. Lalu ada yang mengatakan, saya untuk taman bunga. Lalu ada yang bilang untuk relaksasi aja, karena saya butuh darah segar. Lalu bahkan ada yang bilang, untuk jadi habitat burung, maupun kupu-kupu. Saya percaya pasti ada teman-teman yang seperti ini. Kemudian ada yang bilang, ah ini buat saya sukanya kayak di kampung, mau nanam durem, mau nanam mangga, mau nanam jambu, dan sebagainya. Cuma ingat, perhatikan luasannya. Kemudian yang kedua, lokasinya di mana? Nah lokasi ini, yang penting kita perhatikan adalah masalah matahari. Jadi taman adalah makhluk hidup, tempat makhluk hidup. Jadi, mohon maaf ada baking sound ya, ada suara latar belakang kucing. Jadi, jadi kita butuh, menempatkan tanaman, sesuai dengan mataharinya, karena tanaman sangat-sangat sensitif ya, dengan naungan kah, ada kena matahari langsung kah, atau terkena naungan kah, atau benar-benar lembab. itu berpengaruh terhadap bagaimana perkembangannya nanti. Karena, kalau tempat kita itu tidak ada matahari, maka kita pilih tanaman yang tahan terhadap naungan. Nah, kalau tanam, daerah kita itu mataharinya full, kita lebih bebas memilih. Tapi, kalau tanahnya lembab dan sebagainya, juga kita harus perhitungkan. Lalu, yang ketiga, temukan focal point. Nah, tadi kan sudah dikatakan, focal point itu sesuatu yang menarik perhatian. Dan, saya katakan sekali lagi bahwa focal point tidak harus mahal, focal point tidak harus membuat kita meroboh kocek banyak, tapi yang paling penting, kita harus tahu di mana meletakkannya. Contoh, kita mau meletakkannya di pintu masuk taman atau pintu masuk rumah. Nah, ini focal point saya, menurut saya, karena saya punya suplir, apa namanya, yang seukuran gajah ini ya. Sebetulnya ini... Besar banget ya, Mbak ya. Besar banget. Anak ukuran berapa tahun ini ya. Jadi, ini kisahnya. Jadi, 19 tahun yang lalu, saya membeli tanaman ini ke tukang abang-abang, karena saya pingin banget punya tanaman ini. Tapi, dia hanya menyediakan tanaman yang sakit. Jadi, dulu tanaman ini sakit, kering, dan jelek. Jadi, seperti tanaman yang terkena hama dan kurang surhara. Jadi, keriting, berkeriput, dan nggak ada cantik-cantiknya. Saya rawat selama 18 tahun, hasilnya jadi seperti ini. Jadi, kalau... Umurnya, umurnya udah 18 tahun ya, Mbak ya? Umur anak saya. Umur anak saya yang bungsu. Jadi, dia udah... Hebat. Dan, tanaman itu, semakin tua tuh bukan berarti dia akan mati ya. Selama perjalanan hidupnya, dia sebenarnya bisa terbagi-bagi. Saya udah potong untuk dibagi ke teman, potong bagi ke saudara. Udah banyak dia berbagi, dan tetap aja hasilnya dia akan rimbun lagi, rimbun lagi gitu ya. Memang saya harus rutin untuk ganti media tanam, tapi jangan pernah bayangkan bahwa punya taman itu begitu repotnya, sampai harus ganti media tanam setiap bulan. Enggak. Saya gantinya tahunan. Jadi, lima tahun saya ganti. Karena potnya udah nggak tahan lagi, saya ganti yang lebih besar. Medinya saya ganti. Seperti itu. Tapi, mungkin kalau teman-teman nggak semalah saya ya. Jadi, jangan selama itu. Tapi, lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu tanamannya. Kalau ini kan tahan banting. Lalu, focal point ditepatkan di mana? Misalnya di ujung. Nah, seperti ini. Di ujung pojok taman. Atau ini juga bisa ya. Di ujung. Jadi, focal pointnya adalah ayunan dan pergola. Ini juga focal pointnya bisa murah ya. Cuma kita kasih bambu, terus kita kasih tanaman merambat, nanti kita kasih lampu deh untuk malam harinya. Bisa jadi focal point. Atau berupa kekontrasan tanaman. Seperti di bak tanaman ini, kita taruh di depan pintu rumah masuk, sudah jadi focal point. Atau teman-teman yang senang dengan tanaman-tanaman hias daun. Nah, ini bisa kita susun. Nah, susunnya juga pakai prinsip desain tadi. Mana teksturnya yang besar, daun-daun yang besar, nanti kita kombinasikan dengan tekstur yang kecil. Tapi, dengan perhitungan prinsip, kalau mau bikin kontras, dua per tiganya yang besar, lalu nanti sepertiganya yang daunnya kecil-kecil. Kita susun, nanti akan cantik. Jadi, jangan nyusunnya besar semua, kecil semua, itu nanti jadinya monoton. Nah, jadi kalau menyusun seperti ini pun, taman kita jadi taman segini, bisanya cuma segini, terapkan juga tetap prinsip desainnya. Seperti yang tadi kita bicarakan. Nah, ini taman rumah saya ceritanya. Nah, saya membuat focal point-nya beberapa. Focal point-nya bisa beberapa kok, gitu ya. Tergantung bagaimana ininya kita ya, nanti dalam memperlakukan. Ini pohon yang lagi ngetrend sekarang, menurut saya ya, sudah lama sebetulnya. Itu tekoma ya. Kalau tukang tanaman nyebutnya teko, gitu. Dia bunganya cantik, kuning, gitu ya, dan dia pohon kecil, perdu sebetulnya. Dan dia bisa jadi focal point. Ini, kalau ini belum saya tata ya, harusnya di bawahnya ada sesuatu yang bisa mendukung, dia supaya nggak telanjang kayak gini bawahnya. Kemudian ini juga suplir lainnya, Pakistan, Pakistan lainnya, yang juga tadinya kecil kurus, gitu ya, lama-lama jadi sepenuh ini. Kemudian ada Melati Jepang, ini juga bisa kita jadikan focal point. Atau tempat duduk di pojokan kebun, gitu ya, ini juga bisa jadi kita jadikan focal point, seperti ini juga. Jadi, nggak harus mahal menunjukkan identitas kita merangsang kreativitas, dan kita passion dengannya. Itu cara kita membuat focal point. Dan yang terpenting, kita mulai dari yang kecil. Nah, ini, ini barusan kemarin ditanam, sama kayak, sama dibantu ya. Nah, ini mengikuti gradasi. Jadi, ada yang tinggi, kemudian ada yang sedang, ada yang kecil, dan ada yang ground cover. Jadi, ini ada bambu, kemudian ada pakis kelabangnya, lalu ada sepatu pilum, lalu ada siri gadingnya, kemudian baru bebatuan, atau bisa juga rumput. Nanti kalau dia sudah tumbuh subur, akan jadi seperti ini. Percaya atau nggak, tatanan tanaman ini, yang seukuran kira-kira satu kali dua meter ini, hanya menghabiskan dana seratus ribu rupiah. Karena apa? Karena pohonnya, itu semua saya ambil dari anakan yang ada. Jadi, pati pilum, saya umur dari anaknya dia, kiri gadingnya saya ambil dari anaknya dia, juga bambunya juga begitu, tinggal tancep-tancep, kemudian juga pakis kelabangnya. Artinya, kalau ada yang bertanya, harus mahalkah? Tergantung. Tapi, kalau kita memang ingin menjadikan taman kita sesuatu yang investasi, yang mendukung properti, maka harus 10 persen dari nilai rumah. Tapi, ternyata, kalau kita memang hanya ingin hijau, atau membuat itu tadi ya, sodakoh kepada lingkungan, tentu nggak harus semahal itu. Oke, dan mulai dari start small, lalu menjadi seperti ini. Ini juga termasuk pergola ya, tapi ini pergola alami, dari rantingnya si Melati Belanda, yang akhirnya bisa jadi pintu gerbang rumah. Saya sambung-sambungkan dengan Siri Gading. Dan ini Melati Belandanya, sangat harum di malam hari, dan selalu jadi vokal poin, karena orang pasti akan berhenti sambil menikmati harumnya, atau sedang melihat warnanya. Oke, saya rasa saya sudah melewati waktu ya, satu setengah jam, mohon maaf, dan saya serahkan kepada Mbak Roro, sisanya ya, Mbak Musuma, dan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, ini adalah email saya, uniabseteklanskap28 at gmail.com. Dan PPT saya, juga saya ambil dari slides go, ini gratisan ya, tapi saya berterima kasih, karena dengan ini jadi lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya ingin ngomong sama arsitek landscape ini, saya padahal ngasih waktunya cuma setengah jam, tapi ini sampai satu setengah jam loh. Dan itu asik kedengerinnya. Karena memang taman itu adalah sesuatu yang menarik sih ya, buat kita semua. Di sini yang denger nggak cuma ibu-ibu loh Mbak, tapi ada bapak-bapak juga. Sekarang, waktunya untuk menjawab pertanyaan. Di sini ada banyak pertanyaan dari Youtube dan juga dari Zoom, tapi tadi pertanyaan, banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab tadi sama Mbak Yuni ya. Jadi, saya akan memilih pertanyaan yang kira-kira memang belum terjawab. Nah, terutama ini banyak juga pertanyaan tentang bagaimana cara untuk menanam di lahan yang sempit. Nah, kebetulan kalau Sene menanam di lahan yang sempit ini, memang saya sudah ini, sudah minta ke Mbak Yuni nih, Mbak Yuni tolong dong apa namanya nanti kita bicara khusus untuk membahas bertanam di lahan sempit ya. Dan tadi juga udah sempat dibahas sedikit tentang bagaimana lahan sempit itu. jadi kayaknya memang harus dijadwalkan Mbak Yuni mungkin bulan depan gitu. Boleh. Khusus untuk bahas lahan sempit? Iya. Oke, boleh ya. Nah, ini pembicaraan sudah confirm nanti kita tinggal siapkan jadwalnya. Jadi, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang belum terjawab tadi dan ini nampaknya menarik. Yang pertama adalah oke, perbandingan tadi sudah. Nah, ini ada dari Mbak Meni Handayani ini di YouTube ya. Jadi, semenjak pandemik ini saya menyisipkan taman di rumah dengan tanaman seperti cabai, pepaya, daun salam, pandan, sirih, dan katuk. Taman yang tadinya berjenis tanaman hias jadi campur-campur. Memang kecantikannya berkurang sih. hanya saja lebih bermanfaat. Nah, gimana dengan konsep taman yang seperti ini mbak? Oke, menarik Mbak Memi. Ya ampun. Ini taman sebetulnya ya Herbst Garden orang nyebutnya. Jadi, tema taman kitchen garden itu sudah ada sejak zaman abad-abad monar apa pastorial ya. Ketika para biarawan dan biarawati itu mereka harus menghidupi dirinya sendiri dan juga mereka harus membantu orang di sekitarnya. Mereka bikin kawasan lingkungan di sekitarnya itu dengan menalam tanaman pangan dan juga obat-obatan. Nah, itu menjadi konsep taman yang menarik akhirnya. Menarik dan itu juga banyak di biru di abad-abad selanjutnya. jadi Bu Meni kalau mau bikin tamannya kan tema memang sebaiknya kita tentukan ya. Kita mau temanya apa. Tapi kalau memang kita maunya temanya macam-macam memang sebaiknya kalau boleh tema itu satu dan dia bisa ditempatkan di satu kawasan. Jadi, misalnya gini temanya adalah tropical garden. Kan tanaman tropis itu sebetulnya kan adalah tanaman-tanaman naktif lain ya. Juga salah satunya memang banyak tanaman-tanaman tropis di dalamnya. Nah, cabai kemudian semua tanaman obat-obatan dan herbal itu kan juga yang hidup di tropis. Tinggal bagaimana menatanya aja. Jadi, misalnya tadi lewat prinsip design jadi bisa cantik tetap bisa cantik. jadi siapa misalnya sirih ya, sirih itu kan termasuk tanaman semak ya, yang memang bentuknya aja seperti itu. Itu nanti bisa kita padukan dengan tanaman tekstur yang berdaun lebar. Tadi dia teksturnya kan ramping ya, ramping, kemudian menyebar. Nanti bisa kita tutup depannya dengan tanaman yang berdaun lebar. Atau belakangnya lengkuas. Lengkuas itu kan lebih tinggi-tinggi kemudian daunnya runcing-runcing. Nah, itu bisa kita jadikan background belakang, lalu depannya sirih, depannya lagi cabai, gitu ya. Atau di belakangnya lagi nanti pohon pepaya. Nah, kalau kita susun sesuai dengan prinsip design, cantik kok, percayalah. Jadi, nggak apa-apa. Temanya adalah tema taman kebun dapur, gitu. Karena memang itu pun sudah ada sejak zaman dulu dan dijadikan salah satu contoh desain taman. jadi pernah ngetrend juga sampai sekarang juga di beberapa negara mereka juga punya bahkan ada sebuah estate yang milik seorang kaya raya gitu ya di Amerika dan mereka dia mendesain tamannya memang kitchen garden itu. Jadi tanaman yang memang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur. Itu sangat penting dan tetangga juga bisa minta hasil kebunnya pas panennya juga bisa jadi satu atraksi yang menarik sekali bagi yang mempunyai rumah. Jadi kita bisa desain tamannya. Nah, sisanya tetap rumput juga bisa. Jadi yang penting bagaimana kita menatanya. Kalau masalah elemennya bisa apa saja asal dia sesuai dengan prinsip desain yang ada. Gitu, Bu Meni. Terima kasih. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Youtube ini Naili Suroyadin. Ini sebenarnya jadi ini pertanyaan tentang taman kecil cuma ini konsepnya begini bagaimana idealnya mengukur skala perbandingan. Tadi sih Mbak Yuni sudah kasih tahu tentang perbandingan-perbandingan antara luas taman dan jumlah pohon yang ditanam. tapi ini sharing-nya sharing-nya itu adalah taman di rumah saya terlalu penuh pohon katanya sehingga jadi sesak gelap dan pohonnya jadi tidak berbuah ya gitu. Jadi pertanyaannya kalau seandainya terlalu padat gitu apakah jadi pohon tidak jadi berbuah Mbak? sama tadi tanah sempit tanamannya kebanyakan jadi sesak dan gelap iya betul jadi Mbak Nelly terima kasih atas pertanyaannya jadi tadi yang sudah saya sampaikan jadi kita sebetulnya sudah ada pedomannya juga pedoman ini sebenarnya mengacu pada prinsip desain juga dan juga bagaimana karakteristik tanaman jadi tanaman itu kalau misalnya terlalu rapat jarak tanamnya mereka akan bersaing unsur hara sehingga mereka tidak potensi tidak berkembang secara maksimal jadi wajar kalau dia misalnya tidak mau berbuah gitu ya karena intensitas mataharinya pun menjadi berkurang kemudian unsur haranya juga dia rebutan gitu ya nah kemudian akhirnya ini yang saya sampaikan ya kalau misalnya luasan kira-kira Mbak Nelly luasan rumahnya berapa misalnya 300 meter ya tentu kalau bisa jumlah pohon pelindungnya itu dua aja gak usah banyak-banyak karena dengan dua ini dia akan punya fungsi yang maksimal kalaupun dia pohon berbuah dia bisa berbuah lalu tampilan si pohonnya juga bisa jadi elemen taman yang cantik jadi gak sekedar pohon mangga belaka pohon mangga banyak loh yang cantik jadi pohon mangga zaman saya kecil pohon mangga saya itu cantik banget gak tau ibu saya itu ya dia punya dia bukan seorang tapi dia bisa menata pohon mangga yang menurut saya menarik dengan buah-buahnya yang menjuta sampai ke bawah jadi vokal poinnya pohon mangga tapi pohon mangganya satu aja selebihnya adalah rumput rumput sehingga perpaduan antara si mangga dan rumput tadi juga jadi cantik jadi intinya ketika kita mau bikin taman list dulu list dulu lalu perhatikan juga prinsipnya jadi kalau tamannya luasnya 300 pohonnya jangan lebih banyak deh dua aja pohon besarnya pohon mangganya dua aja gitu ya selebihnya apa namanya kombinasikan dengan perdu karena kan butuh tampilannya cantik ya perdu yang berbunga kek ditambah lagi dengan semak ada yang semak daun ada yang semak bunga dan rumput nah itu nanti jamin deh lebih cantik rumahnya Mbak Nelly oke gitu kira-kira Mbak Roro ya oke terima kasih Mbak Yuni ini di Zoom ada yang tanya kontak tadi sih udah ditulis alamat Gmail ya jadi ini ada Bu Mariani dari Bekasi tamani dari Bekasi juga dari Bantar Gebang kalau nggak salah jadi mau mau menata tamannya kayaknya beliau luas apa lahatnya luas ya nanti mungkin bisa kontak Bu Mbak Yuni lewat Gmail ya tadi Gmailnya udah dikasih tahu nanti mungkin bisa diketik lagi di chat Zoom meeting ya Mbak Yuni oke kemudian ini ada satu pertanyaan juga yang dari YouTube itu dia mau menanam padi dalam pot Mbak Yuni bagaimana tuh oh ya oke ya jadi sebentar ini Mbak Dela dari Jawa Timur katanya pengen nanam padi tapi nggak punya pekarangan boleh minta tips menanam padi dalam pot nggak apa sedih katanya nggak punya pekarangan gitu maksudnya ini lebih kepada memori nostalgia terhadap tanaman padi atau untuk produksi karena kan tentu kalau untuk produksi rasanya juga apa ya mungkin maksudnya pengen beras organik kayaknya nggak bisa ya Mbak ya kayaknya pengen beras organik oh beras organik bisa tapi atau mungkin ini loh Mbak apa namanya padi sebagai tanaman hias oh ya mungkin padi sebagai tanaman hias gitu Mbak ya kalau untuk tanaman hias menurut saya ya mungkin Mbak siapa tadi Mbak Mbak siapa Mbak namanya tadi yang bertanya Mbak Dela dari Jawa Timur ya Mbak Dela Dela dari Jawa Timur ya terima kasih pertanyaannya saya cuma ingin tahu juga salah satunya mungkin memilih tanaman padi karena unsur nostalgia ingin mengenalkan anak gitu ya tentang tanaman padi yang sesungguhnya yang kita makan nasinya sehari-hari nah itu kalau seperti itu fungsinya mungkin bisa saja ya menggunakan pot saya belum pengalaman tapi kan padi itu harus di tanah yang selalu berada airnya sehingga mungkin kita harus buat pot yang memang dia menggenang gitu untuk awalnya kemudian lama-kelamaan dia bisa lebih kering ya jadi harus selalu dicek ininya karena di Jepang juga ada yang menem padi di dalam gedung juga ada nah itu memang kalau itu pakai teknologi nah atau kalau memang Mbak Dela ingin tanaman yang menyerupai tanaman padi juga banyak sebetulnya tanaman hias yang bisa menyerupai tanaman padi dan itu bisa kalau memang dia unsurnya untuk elemen taman saja bisa digantikan tapi kalau unsurnya nostalgia bukan untuk produksi ya bisa-bisa saja Mbak dicoba saja tapi dia pasti potnya harus awalnya dia mirip kayak kita bikin media untuk ratai gitu ya yang tanahnya harus digenangi air ya karena memang dia butuh air lah air yang banyak kira-kira gitu Mbak Dela oke ya terima kasih Mbak Yuni ini kita udah benar-benar lewat dari waktu tapi ada dua pertanyaan lagi yang saya pilih untuk dijawab yang pertama apakah tema ini apa tema menata taman tadi ini bisa diterapkan di lingkungan di sekolah Mbak oh bisa banget jadi bisa ini prinsip desain yang apa namanya general ya jadi bisa diterapkan di mana saja mau taman yang kecil mau yang sekolah mau kantor mau mau di mana saja bisa oke jadi sebenarnya bisa asalkan dipilih sesuai dengan lokasi tanah yang tersisa di halaman sekolah ya Mbak ya nah ini pertanyaan terakhir yang yang perlu dijawab ya Mbak paling tidak mereka juga harus tahu ya temanya nanti mau apa fungsi tamannya itu apa karena taman itu kan tidak harus tidak hanya harus estetik tapi dia harus fungsional jadi kalau misalnya untuk sekolah kira-kira mereka ingin punya misi apa di taman tersebut misalnya mengenalkan tanaman-tanaman tertentu teraba anak gitu ya berarti elemen elemen tamannya atau tanamannya dipilihkan yang sesuai dengan fungsi yang ingin kita sampaikan atau kita buat kira-kira seperti itu tinggal bagaimana kita mengotak-mutik fungsi dan juga tema elemennya bisa menyesuaikan gitu oke nah yang terakhir pertanyaan yang saya pilih untuk dijawab adalah dari Mbak Sariwardi di Youtube saya tertarik dengan cerita taman abad ke-17 wah bisa diberikan cara kita mengambil tema abad ke-17 yang bisa diterapkan ke masa sekarang nggak apa elemen yang masih relevan dengan masa saat ini menarik Mbak siapa ya tadi gitu Pak Mbak siapa tadi Mbak Sariwardi Sariwardi Ariwardi Ariwardi Mbak ya bukan Mas ya Mbak Sari Sari oke Sari oke Mbak Sari kalau kita punya luasan luasan area yang sangat yang cukup luas ya jadi jadi syarat satunya kalau mau bikin yang daya seperti ini itu memang areanya harus luas nah kalau misalnya cuma 3 x 3 gitu ya tentu nggak efektif juga gitu walaupun bisa jadi kita tinggal bikin pola-pola geometris kotak-kotak dari tanaman-tanaman hedges tanaman-tanaman pagar yang kita pangkas rajin kita pangkas juga bisa tapi efeknya itu nggak terlalu kelihatan gitu tapi kalau kita punya misalnya saya punya kayaknya saya punya contohnya ya jadi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah menyerupai jadi enggak jadi misalnya sudah sudah kombinasi mbak jadi sebetulnya kalau taman yang abad-abad kontemporer itu mereka sudah sudah memasukkan usur seni dan juga memasukkan usur sains jadi sudah menganggap landscape itu sebagai suatu art jadi kadang juga banyak tidak harus kita murni menerapkan abad ke-17 tapi kita bisa juga masukkan sebagai taman kontemporer yang mengikuti pola-pola geometris dan simetris dan formal jadi intinya gimana kalau kita mau mirip abad ke-17 dia formal ya bentuk tamannya kanan-kirinya sama kotak-kotak dan kemudian mereka banyak bikin topiari-topiari kira-kira seperti itu dan itu bisa kita terapkan di rumah kita sendiri bisa bisa banget mbak cuman memang kalau luasannya kecil enggak terlalu efektif lebih akan efektif kalau dia minimal ada sekitar mungkin berapa ya samanya mungkin lima kali lima atau empat kali lima mungkin itu masih masih bisa oke jadi masih bisa di apa namanya diimplementasikan ya mbak ideologinya dia itu abad ke-17 dia memasukkan unsur landscape jadi dia memang kalau bisa tipe rumahnya yang emang kayak luas gitu ya yang mungkin tanpa pagar yang kita bisa pinjam landscape yang ada di luaran sebagai borrowed landscape nah itu cocok ya kalau di Bekasi aduh borrowed landscape-nya dimana ya galak itu diri katanya sih ya oke saya sebenarnya udah mau nutup ini acara ini tapi ada satu pertanyaan terakhir ini yang bikin menarik juga ada pertanyaan dari youtube mau tanya tentang tip supaya taman tidak didatangi ular katanya sebetulnya saya bukan ahli reptil ya tapi sebetulnya kalau taman kita didatangi ular itu antara bersyukur dan gak bersyukur sih ya bersyukurnya berarti kita punya lingkungan ekosistem yang masih menyisakan satwa walaupun gak ada orang bikin taman pengundang ular itu jarang pecinta reptil biasanya tamannya pengundang satwanya adalah kuku-kuku dan burung saya punya beberapa jenis tanamannya jadi kalau pengundang ular jangan karena biasanya kan ular itu dia kita rumah kita dekat sungai biasanya gitu ya daerah yang lembab kemudian memang atau daerah yang banyak bambu ya banyak kebun bambu atau ada kawasan yang kebon gitu ya jangan banyak bambunya itu biasanya banyak banyak ular caranya ya kalau memang kita berada di sekitar kawasan yang seperti itu memang baiknya kita gak banyak menanam tanaman yang bisa tepat persegunyianya misalnya bambu ya kerombolan bambu itu dia senang atau lembab ya ada air dan sebagainya dia mungkin senang tapi intinya kan itu kalau kita berdekatan berdekatan dengan habitatnya ular tapi kalau kita agak jauh ya misalnya kayak saya ya Masya Allah mungkin juga pernah ada ular kali cuma saya gak tahu selama saya 15 tahun hampir 15 tahun disini Alhamdulillah belum ketemu ular tapi salah satunya memang ular kan gak suka tanaman yang tajam-tajam ya mungkin juga itu bisa kita terapkan yang berduri ya maksudnya berduri tajam dan sebagainya mungkin itu bisa untuk mengusir dia gak ada ular gitu nongkrong di pohon salak gitu ya pohon salak kan duri semua itu jarang gitu kayaknya mungkin gitu ya yang dia hindari yang tidak nyaman iya kalau pohon salak jarang didatangi ular kayaknya kita juga jarang deket-deket pohon salak karena banyak durinya iya teman-teman yang memang rumahnya deket habitat ular memang sebaiknya tamannya jangan harus rajin di itu ya harus rajin dibersihkan ya daun-daun yang jatuh harus rajin disapu dibersihkan jadi permukaan sana itu kalau bisa dalam keadaan bersih ya jadi ular juga gak bisa bersembunyi lebih kepada oke ya terima kasih banyak nih atas sharingnya Mbak Yuni ini udah hampir dua jam Masya Allah tapi menarik dari awal sampai akhir itu pembicaranya menarik banget walaupun kalau saya sendiri sih saya cuma punya sepetak tanah buat dijadiin taman dan itu juga belum taman bentuknya saya lebih sekarang lebih banyak nanamnya di pot dan itu sayur-mayur yang bisa dipakai di rumah gitu jadi lebih ke urban farming tapi memang iya tapi memang kita begitu apa tempat tinggal di Australia kemudian balik lagi tadinya yang halaman belakang yang di plaster semua kita bongkar beberapa ubin untuk menanam dan untuk meletakkan tangki untuk apa namanya menampung air hujan oke ya sip jadi janji ke saya insya Allah nanti kita akan jadwalkan lagi pembicaraan dengan Mbak Yuni ini khusus untuk menanam apa taman di lahan sempit ya Mbak Yuni ya nanti kita jadwalkan insya Allah bulan depan nah itu aja kira-kira apa namanya bapak dan ibu sekalian kakak-kakak yang sudah menonton di zoom meeting dan di youtube ini materi yang sangat menarik sekali ini mohon maaf kalau saya tidak semua pertanyaan dijawab ya tapi nanti mungkin Mbak Yuni bisa apa namanya bisa lihat lagi ke youtube youtube kami rekaman youtube disitu ada chat mungkin bisa secara pribadi menjawab pertanyaan yang belum dijawab oleh Mbak Yuni nah untuk tadi ada pertanyaan tentang presentasi Mbak Yuni jadi kalau senanya nanti Mbak Yuni berkenan untuk memberikan pdf presentasi nanti silakan kontak ke admin kami nomernya saya sudah tinggalkan di youtube dan juga di zoom chat silakan di kontak untuk mendapatkan presentasi kami juga menyediakan sertifikat berbayar 50 ribu untuk satu sertifikat dan itu bisa juga kontak ke admin kami kemudian tadi ada dua peserta yang sudah akan mendapatkan door price dari Sri Foundation berupa pulsa karena sudah menjawab pertanyaan dengan benar namun keduanya dari zoom meeting nah dari youtube kami memilih satu peserta yang cukup aktif yaitu Mbak Dela dari Jatim untuk mendapatkan satu lagi door price pulsa dari Sri Foundation jangan lupa untuk ketiga orang silakan mengkontak admin kami nomornya sudah ada di sini ya sudah ada di chat youtube dan chat zoom meeting sekali lagi terima kasih banyak Mbak Yuni atas sharing ilmunya untuk kami semua terima kasih Bapak dan Ibu dan kakak-kakak yang sudah datang kali ini kita tutup kita tutup sesi ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ijin live ya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih